Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan pemberian bantuan sosial sebagai program jaring pengaman sosial selama pandemi corona diperpanjang hingga Desember 2020. Sri Mulyani mengatakan perpanjangan pemberian bansos untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah merosotnya perekonomian nasional karena COVID-19. Selama corona, banyak masyarakat yang kehilangan penghasilan karena terkena PHK. Namun di masa perpanjangan pemberian bansos hingga Desember ini, uang yang diterima masyarakat turun dari sebelumnya Rp600.000 menjadi Rp300.000 per KK. Sementara bantuan langsung tunai dari dana desa sampai bulan September. Rinjian perpanjangan program tersebut yaitu, pertama, bansos tunai non-Jabodetabek. Anggarannya Rp32,4 triliun ditujukan kepada Rp9 juta KK. Kedua, bansos sembako Jabodetabek. Anggarannya menjadi Rp6,8 triliun ditujukan untuk Rp1,3 juta KK. Ketiga, BLT dana desa senilai Rp31,8 triliun untuk Rp11 juta KK sebesar Rp300.000 per KPM. Keempat, subsidi listrik. Kepada Rp24 juta pelanggan kapasitas 450 VA dan Rp7,2 juta pelanggan tidak mampu dengan kapasitas 900 VA. Kelima, bantuan program keluarga harapan atau PKH senilai Rp37,4 triliun. Pencairannya dilakukan setiap bulan selama 12 bulan kepada Rp10 juta KK. Yang terakhir adalah kartu sembako sebesar Rp43,6 triliun. Pencairannya dilakukan setiap bulan selama 12 bulan kepada Rp20 juta KK. Besaran yang diterima Rp200 ribu per KK. Tim Kupas TV melaporkan.